Sosok Cinta Mega belakangan menuai sorotan Ia kedapatan bermain game slot saat rapat DPRD DKI Jakarta berlangsung Lalu apasajakah fakta yang terkuat dari sosok Cinta Mega? Dan tribuners berikut ini adalah fakta-fakta Cinta Mega Kadar PDIP yang dipecat untuk dugaan main slot saat rapat DPRD DPD-PDIP DKI Jakarta diketahui resmi memecat Cinta Mega Anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga bermain game judi slot saat rapat beberapa waktu lalu Sebelum dipecat, Cinta Mega diketahui pernah menjabat sebagai pendahara DPC-PDIP Jakarta Barat Cinta Mega merupakan wanita kelahiran Jakarta 7 September 1963 Dirinya merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024 fraksi PDIP Ibu tiga anak tersebut sudah memiliki pengalaman sebagai wakil rakyat di DPRD Dirinya pernah mengemban amanah sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dan juga Cinta Mega pernah bertugas sebagai wakil ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sementara di partai politik, Cinta Mega pernah menjabat sebagai wakil ketua bidang keserah dan pemberdayaan perempuan DPP-PDIP DKI Jakarta Ia diketahui juga pernah menjalankan tugas sebagai pendahara DPC-PDIP Jakarta Barat Menuai apa yang ia tanam, Cinta Mega kini resmi dipecat sebagai anggota DPRD Selain itu, Cinta Mega juga dijatuhi sanksi pergantian antarwaktu Belakangan, Cinta Mega viral karena diduga bermain game online judi slot saat rapat paripurna Ia terekam duduk menghadap tablet yang di layarnya menunjukkan permainan sebuah game Peristiwa itu terjadi saat para anggota DPRD DKI menunggu rapat paripurna pada Kamis 20 Juli 2023 Rapat yang dihadiri oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Hero Budi Hartono ini membahas rencana peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD 2022 Kala itu, Cinta Mega terciduk kamera wartawan tengah membuka iPad yang diduga memainkan game judi slot Cinta Mega pun membantah memainkan judi slot dan menyebut game tersebut adalah Candy Crush Ia pun meminta agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan Cinta Mega membantah bermain game slot saat rapat paripurna itu dan dirinya berdalih Aplikasi tersebut tidak sengaja terbuka di tablet yang diletakkan di atas meja Dan hal itu terjadi sebelum rapat dimulai Ia mengaku merasa bosan menunggu rapat paripurna pada Kamis 20 Juli 2023 siang Ia lalu membuka aplikasi tersebut sebelum rapat dimulai Karena itu, ia membantah bermain game ketika PJ Gubernur DKI Jakarta, Hero Budi Hartono, sedang berpidato Belakangan terungkap sosok Cinta Mega pernah diperiksa oleh KPK Matan anggota DPRD DKI Jakarta itu diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan tanah Di Pulau Gebang, Jakarta Timur tahun 2018-2019 Cinta Mega pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Di Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri Cinta Mega diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Di Pulau Gebang, Jakarta Timur tahun 2018-2019 Pada 26 April 2023 lalu Dalam kasus tersebut, sejumlah legislator diduga menerima uang Terkait pembahasan anggaran penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Sarana Jaya Dan sebagai informasi, kasus pengadaan tanah Pulau Gebang Merupakan pengembangan perkara korupsi pengadaan tanah di wilayah muncul Jakarta Timur Yang ditangani oleh KPK Pengadaan tersebut dilakukan oleh perusahaan umum daerah pembangunan Sarana Jaya Dan perkara tersebut sudah disidangkan Diketahui sudah ada tersangka yang dijerat dalam kasus ini Yaitu mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yori Corneles Pinontoan dan Rudi Hartono Iskandar Selaku Direktur PT Aldera Berkah Abadi Makmur Cinta Mega akhirnya mengakui kesalahan yang ia perbuat Dan terbaru Dewan Pimpinan Daerah PDI-PDKI Jakarta resmi memecat Cinta Mega Buntut video viralnya yang diduga bermain game slot Cinta Mega akhirnya dipanggil fraksi PDIP Ketua fraksi PDIP DPR-DDKI Jakarta Gembong Warsono diketahui telah memanggil Cinta Mega Dan meminta keterangan terkait perilakunya dalam rapat Gembong mengatakan dari keterangan Cinta Mega dirinya memainkan game untuk mengisi waktu saat menunggu rapat yang molor Namun hingga saat rapat mulai Cinta disebut lupa mematikan tabletnya Gembong mengatakan bahwa Cinta telah mengakui kesalahan dari perbuatannya Dan permasalahan ini pun menjadi pelajaran bagi Cinta dan fraksi PDIP Ada pun Dewan Pimpinan Daerah PDI-PDKI Jakarta resmi memecat Cinta Mega Anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga bermain game judi slot saat rapat beberapa waktu lalu Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI-PDKI Jakarta Gembong Warsono Saat dikonfirmasi pada selasa 25 Juli 2023 malam Gembong mengatakan saat itu juga pihaknya akan mengirimkan surat pemecatan Cinta Mega kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP Gembong menegaskan sanksi pemecatan itu merupakan komitmen partenya untuk menegakkan aturan Sebagai pimpinan DPD-PDIP DKI Jakarta sekaligus ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong pun meminta maaf atas perbuatan tercoreng yang dilakukan oleh Cinta Mega Selain dipocat, Cinta Mega juga dijatuhi sanksi pergantian antarwaktu atau PAW PAW sendiri diketahui merupakan proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut Dan Tribuners, itu tadi sejumlah fakta terkait Cinta Mega Gadar PDIP yang dipecat untuk dugaan main slot saat rapat DPRD Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini dan sampai jumpa